Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan KJ Channel atau Kemukus Jumbo Channel sahabat tani kemukus dimanapun berada pada video kali ini saya akan merespon keluhan teman kita, saudara kita ini keluhannya waduh kenapa tanaman kemukus yang sudah belajar berbuah tetap saja mati padahal pangkalnya sudah ditimbun dengan tanah juga ditutup plastik oke akan saya coba jelaskan untuk kasus ini karena kasus ini sangat serius sangat penting untuk teman-teman ketahui, untuk kita ketahui bersama, maka saya mohon jangan skip video ini tonton terus sampai habis jangan ditonton setengah-setengah supaya tidak gagal paham, yuk langsung saja kita ke pembahasannya teman-teman sudah sering saya sampaikan pada teman-teman bahwasannya tanaman kemukus mempunyai kelemahan yang sangat serius di sekitaran pangkal tanaman kemukus untuk itu saya selalu berupaya keras merawat tanaman kemukus khususnya di daerah pangkal tanaman kemukus itu sendiri mulai dari peralian batang kemukus dari tajar lama ke tajar yang baru timbun pangkal menutup tanah di sekitaran pangkal kemukus secara rutin memperlega pangkal kemukus dan perawatan lainnya yang sekiranya bisa membuat tanaman kemukus tetap sehat untuk kasus teman kita ini mungkin teman-teman yang lain juga banyak yang merasakan hal yang sama di saat musim hujan seperti ini bahkan saya sendiri juga sama seperti teman-teman terutama banget di lahan yang belum saya intentkan perawatannya yang perlu diingat dan catat dalam penimbunan pangkal tanaman kemukus yang pertama adalah teman-teman jangan menimbun di saat hujan atau sehabis hujan yang kedua jangan memakai tanah permukaan atau topsoilnya tanah yang ketiga bebas benda organik yang keempat jangan pakai tanah yang lembek keempat hal ini harus benar-benar teman-teman itu ingat-ingat dan catat karena kalau salah kita melangkah dalam proses penimbunan pangkal tanaman kemukus bahkan akan berakibat fatal akan berakibat tanaman kemukus bisa mati oke akan saya coba jelaskan keempatnya ini teman-teman yang pertama jangan melakukan timbun pangkal saat hujan atau sehabis hujan menimbun pangkal kemukus adalah bertujuan untuk mempergembur lahan di sekitaran pangkal kemukus untuk memperbaiki tumbuh kembangnya tanaman kemukus saat hujan atau sehabis hujan kandungan air di dalam tanah sedang banyak-banyaknya kalau tetap kita paksakan melakukan penimbunan pangkal kemukus maka lahan bukanya gembur malah bisa saja terjadi tanah jadi lembek yang sangat membahayakan tanaman kemukus karena bisa mengakibatkan pangkal atau akar kemukus pusuk 2 jangan memakai tanah permukaan atau topseilnya tanah tanah permukaan atau topseilnya tanah sangat baik untuk tanaman apapun karena di tanah permukaan banyak terkandung unsur hara yang terbentuk secara alami atau unsur hara yang memang kita bentuk namun dalam penimbunan pangkal kemukus saya tidak pernah menyarankan pada teman-teman menimbun pangkal kemukus memakai tanah permukaan karena salah ambil tanah akan membahayakan tanaman kemukus itu sendiri yang ketiga bebas benda organik untuk hal ini adalah melanjutkan yang sudah saya jelaskan di nomor 2 jangan menimbun pangkal kemukus dengan tanah permukaan atau topseilnya caranya adalah sterilkan pangkal atau akar kemukus benda organik yang tidak lalu tidak berlihat ini itu yang itu tidak tidak lalu gali tanah tanah permukaan kita taruh di sekitaran pangkal kemukus dengan memberikan jarak 25 cm dari pangkalnya persis tanah bagian dalam kurang lebih 25 cm ke dalam dari permukaan tanah baru kita ambil untuk menimbun pangkalnya persis selamat menikmati terima kasih 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 Intinya teman-teman, tanaman kemukus untuk ketahanan fisiknya adalah kebalikannya dari tanaman jenis lain selain kemukus. Saya ulangi lagi, tanaman kemukus untuk ketahanan fisiknya adalah kebalikannya dari tanaman jenis-jenis lain selain kemukus. Nah untuk tipsnya teman-teman, buatlah tanah di sekitaran pangkal kemukus tetap stabil kekeringannya, kebasahannya, kelembabannya, penyinarannya, dan sirkulasi udaranya. Terselah dengan sistem bagaimana yang teman-teman lakukan. Intinya itu. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai ketemu lagi dengan KJ Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.